Kelas 7 kurikulum merdeka kita masuk pada halaman 208 lagi, yaitu bagian C, dengarkan audio 52, Monita, Galang, dan Pipit sedang berbincang-bincang tentang lokasi fasilitas-fasilitas sekolah. Nah ini kita berdengarkan pembicaraan mereka, mari kita dengarkan bersama-sama. Galang, science is fun, right? Monita, yes, I love science. Pipit, hey, Galang, what room is that? Galang, which one? Pipit, the one between the principal's office and the ninth grader's classroom. Galang, oh, that is the clinic. Pipit, I see. What about the room beside the seventh grader's classroom? Galang, that is the art room. Usually Boo Irma, our art teacher, brings us there when we study art. Monita, guys. I need to go to the toilet. You can go to the class first. Pipit, alright, see you at the class. Monita. Nah itu dia, mari kita terjemahkan. Dia after science class at the laboratory. Jadi setelah pelajaran IPA di labor. Nah sekarang kita terjemahkan. Galang, ilmu pengetahuan alam menyenangkan, bukan? Monita, ya, saya suka IPA. Pelajaran IPA. Pipit, hey, Galang. Ruangan apa itu? Galang, yang mana? Pipit. Yang di sebelah kantor kepala sekolah dan di antara kantor kepala sekolah dan ruang kelas, kelas 9. Oh, itu klinik. Oh, begitu. Bagaimana ruangan yang di sebelah ruang kelas, kelas 7? Nah, itu ruangan kesenian. Biasanya Bu Irma, guru kesenian kita, membawa kita ke sana ketika kita belajar kesenian. Monita, teman-teman, saya harus ke toilet ini. Kamu, kalian bisa pergi terlebih dahulu ke kelas. Pipit. Baiklah, sampai jumpa di kelas Monita. Nah, itu dia untuk kelas, untuk terjemahannya. Nah, sekarang kita lanjut pada halaman berikutnya, yaitu ini Comic Strip 52, fasilitas sekolah ini ya. Nah, kita lanjut pada yang halaman 209. Gambar mana yang benar berdasarkan dialog. Nah, beriklah tanda checklist di samping gambar yang benar dan sebuah tanda silang di sebelah gambar yang salah. Nah, perhatikan ke workbox yang ada di akhir bab ini sebagai untuk kosa katanya. Nah, sekarang kita coba silang. Apa namanya? Ya, kita cek mark ya. Nah, apakah library di sebelah kelas 9? Tentu tidak ya. Ini tidak. Salah ini. Jadi, silang. Yang kedua, apakah art room, ruang kesenian di sebelah kelas 9 dan di sebelah klinik? Juga tidak. Nomor tiga, apakah kelas 9 dan kelas 7 bersebelahan? Tidak. Kelas nomor empat, Apakah ruang kelas 7 bersebelahan dengan ruang kesenian? Ini jawabannya benar. Jadi, kita beri cek list. Kemudian, apakah ruang kepala sekolah mengapit toilet dan ruang mengapit, apa namanya, ruang kepala sekolah dan ruang kesenian mengapit toilet? Jawabannya tidak ya. Nah, itu dia jawaban untuk worksheet lima tiga. Selanjutnya, nah ini yang bagian E, dengarkan kembali audio lima dua dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, di mana klinik berada? Nah, jawabannya seperti berdasarkan teks di atas, maka klinik itu berada di antara ruang kepala sekolah dan ruang kelas 9. Nah, kemudian, di mana ruang kesenian? Nah, dia di samping ruang kelas, kelas 7. Kemudian, nomor tiga, di mana kantor kepala sekolah? Nah, kantor kepala sekolah itu berada di samping klinik. Nomor empat, di mana ruang kelas 3, kelas 9 ini ya? Nah, dia juga di samping klinik. Karena dia, ruang kepala sekolah dan ruang kelas 9 itu mengapit klinik bersebelahan. Kemudian, nomor lima, di mana ruang kelas 7? Nah, dia di samping ruang kesenian. Itu worksheet lima empat. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.